Itu bertahan 6 bulan saja Berarti nanti ketika sudah 6 bulan Atau jelang 6 bulan Harus diulang kembali gitu ya dok ya Iya betul Di area yang sama juga ya Di area yang sama Karena kan tetap aja ya Kita tetap berekspresi Ototnya itu hanya dilemahkan Bukan dimatikan Jadi nanti dia akan kuat lagi Jadi kita harus sumpikan lagi Baik Dokter, kalau untuk Botox ini Selain untuk menghilangkan kerutan Ada gak sih dok manfaat lain Kayak misalnya Apalah mencerahkan kulit Atau apa gitu gak sih dok Kalau untuk mencerahkan sih Enggak ya sebenarnya Cuman ada juga yang Slightly atau sedikit Mengecilkan pori-pori Jadi bisa juga tuh Untuk area-area Dahin misalnya Dahin jadi lebih kecil tuh pori-porinya Lebih glowing Tapi untuk mencerahkan Beda lagi treatmentnya Biasanya tuh area-area Mana aja dok Yang butuh Untuk treatment Botox ini Yang biasanya dilakukan oleh Pasien dokter mungkin Atau perempuan-perempuan Di luar sana Oke area-area yang Kalau Terutannya timbul Kalau kita berekspresi Misalnya Kalau kita nekin alis Di bagian dahi Ya Itu bisa kita Suntikan Botox ya Terus kalau alis Di ketengah ini Nah bagian situ juga bisa Antara alis Sama kalau kita smile Ya di pinggir mata Itu juga area penyintikan Botox Ya termasuk Tadi satu Suntik Botox Rahang Untuk meniruskan Rahang Itu juga bisa Oke Baik Suntik Botox Rahang Tadi fungsinya Untuk meniruskan Saja gitu ya dok Yes Tapi harus diperhatikan Juga ya Kadang-kadang Orang yang pengen V-shape Atau pengen Tipinya tirus Itu gak hanya Dari otot rahangnya Aja Tapi bisa jadi Timbunan lemak Atau memang Tulang rahangnya Yang besar Jadi kita harus Mendulu Harus konsul dulu Dengan dokternya Baru dinilai Kalau memang Murni Karena ototnya besar Kita suntik Botox Dia memang langsung tirus Baik Terus kayak Cara kerjanya itu Seperti apa dok Untuk yang Suntik Botox Untuk Rahang ini Oke Sebenarnya sama aja sih Nanti kita suntikan Botoxnya Di area otot rahang Terus nanti Dia akan relaksasi Atau Secara gak langsung Mengecilkan si otot itu ya Jadi lebih lemah Lebih kecil Jadi kesan wajah kita tuh Lebih V-shape Atau lebih tirus Gitu Dan tenang aja Gak ada efek sampingnya Jadi gak akan Mengganggu Aktivitas kita Kalau kita makan Mengunyah Ataupun Kalau kita tersenyum Bicara itu aman-aman aja Jadi gak usah takut Baik Kemudian dok Kalau misalnya Misalnya nih Misalnya saya datang Ke dokter gitu ya Terus ya Kayaknya suntik Botox Nah